Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Volleymania, week kedua Volleyball National League 2023 kategori putri akan mulai digelar pada 13 Juni. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan seluruh jadwal pertandingan dan juga jadwal siaran langsungnya. Oke Volleymania, inilah jadwal siaran langsung Vianel 2023 kategori putri, week kedua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Gasuka Volley, channel yang selalu mencoba memberikan informasi menarik seputar dunia bola volley. Match pertama ada Republik Dominika vs Polandia. Selasa, 13 Juni 2023, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Lalu ada Cina vs Kanada, Selasa, 13 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Keesokan harinya ada Kloasia vs Amerika Serikat, Rabu, 14 Juni 2023, pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Jepang vs Serbia, Rabu, 14 Juni 2023, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Lalu ada Belanda vs Turki, Rabu, 14 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Hari berikutnya ada Jerman vs Thailand, Kamis, 15 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Brasil vs Korea, Kamis, 15 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Bulgaria vs Kanada, Kamis, 15 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Polandia vs Turki, Kamis, 15 Juni 2023, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Lalu ada Dominica vs Italia, masih pada hari Kamis, 15 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Lanjut lagi, ada Thailand vs Amerika Serikat, Jumat, 16 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Jepang vs Korea Jumat, 16 Juni 2023, pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Brazil vs Serbia Jumat, 16 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Turki vs Kanada, Jumat, 16 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Polandia vs Belanda, Jumat, 16 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Bulgaria vs Ina, Jumat, 16 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Di hari Sabtu, ada Jepang vs Jerman, 17 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Korea vs Kroasia, Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Mojitv dan Video.com Lalu Serbia vs Thailand, Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Dominika vs Kanada, Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Kemudian ada Belanda vs Italia, Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Polandia vs Kaini, Sabtu, 17 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Lanjut ke esokan harinya, ada Brazil vs Jerman, minggu 18 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Jepang vs Amerika, minggu 18 Juni 2023, pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Serbia vs Koasia, minggu 18 Juni 2023, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Bulgaria vs Belanda, minggu 18 Juni 2023, pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Dominika vs Turki, minggu 18 Juni 2023, pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Italia vs Cina, minggu 18 Juni 2023, pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Minggu 18 Juni 2023, minggu 18 Juni 2023, pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Video.com Hari terakhir di Week kedua, ada match antara Thailand vs Kroasia, Senin, 19 Juni 2023, pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Moji TV dan Video.com Dan ada Jerman vs Korea, Senin, 19 Juni 2023, pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Moji TV dan Video.com Itu dia, jadwal siaran pertandingan dan jadwal siaran langsung Volleyball Nation League 2023, di Week yang kedua. Jadwal siaran langsung sewaktu-waktu bisa berubah, tergantung pihak prodcaster. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.